Maksanakan 4 PR yang selalu dikatakan oleh ibunda saya dan ayah saya Selalu beliau katakan selama orang itu hidup punya PR 4 Yang pertama jangan pernah benci kepada seorang pun Selama masih ada kebencian kepada seorang pun Berarti harus dia mujahadah Harus dia itu membina dirinya sendiri Harus berusaha untuk mujahadah supaya nafsunya itu terkendalikan Baru dia itu bisa menapaki yang selanjutnya Sampai selanjutnya Jangan pernah merasa lebih baik daripada satu orang pun Al-Walidah tidak pernah mengajarkan semacam itu Al-Walidah Alhamdulillah senangnya, gembiranya, bahagianya ketika kami Menyambung silaturahmi dengan Bani Rawi Alhamdulillah man-man saya Misanan-misanan dan mindon-mindon ibu saya Masya Allah saya cium tangannya Ibu saya melihat itu semuanya Begini anaknya Abi Begini anaknya Abi Dan saya punya abah Memberikan resep kepada kita semuanya Supaya kita termasuk orang yang bisa menyelesaikan PR yang kedua ini Sebelum kita meninggal nanti Supaya kita dapat karoma di dunia sebelum di akhirat Sebagai mana Al-Hubabah Apa itu katanya saya punya abah Supaya kamu cepat Merasa tidak lebih baik daripada satu orang pun Abi mau tanya dengan dua pertanyaan Jawab ya Baik Bi Yang pertama Abi bertanya Kamu berani sumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan sekarang Demi Allah Pasti Allah terima Ada yang berani sumpah diantara kita? Satu saja kebaikan Oh iya Bip Solawat Ya kalau kita mati Husun khatimah Siapa yang berani? Tidak ada yang berani Pertanyaan kedua Kata siapa yang punya abah Ada yang berani diantara kita? Kamu berani Segap Untuk bersumpah bahwasannya Ada satu saja dosa yang kamu lakukan Sekarang pasti Allah ampunkan Dan Allah beri taubat Ada yang berani diantara kita? Kalau tidak berani Kamu bersumpah dengan dua sumpah itu Kenapa kamu merasa lebih baik dari satu orang? Atau dasar apa? Atau dasar apa? Saya punya abah selalu kata begitu Atau dasar apa? Saya jangan sampai kaget Kalau semua saya punya abah Tiga hari sebelum meninggal Setelah beliau mengajak kami Anak-anaknya Untuk pergi ke tempat beliau dikubur Beliau katakan Abi tidak nyangka ya Abi ini bangun pondok ini Abi tidak nyangka Ternyata Abi banyak murid-murid Yang sudah bisa mengajar Sudah bikin pesantren Abi tidak nyangka sama sekali Yang Abi sangka itu Yang Abi yakin itu Allah memberikan Abi Memanjakan Abi dengan kebaikan Mungkin berkadoannya orang tua Mungkin berkadoannya guru Sehingga Abi jadi seperti ini Sehingga Abi ini Al-Walid dan Walidah Termasuk orang Alladhi laya arif nafsu Tidak tahu dirinya sendiri Termasuk orang berbaik Dia cuma alat Yang digunakan Allah Ta'ala Untuk berbuat kebaikan Dan semoga kita termasuk semacam itu Dan yang ketiga Saya punya Abi selalu berpesan Begitu pula saya punya ibu Beliau berpesan Untuk supaya Kita rahmat Kepada siapapun Harus ada belas kasih Dalam hati kita Selama belas kasih itu Belum muncul Maka hadis Nabi Tidak telaksana Dalam diri kita Tidak beriman Salah satu daripada kalian Sampai kalian Senang kepada Orang lain Berharap untuk orang lain Seperti yang diharapkan Untuk diri kita sendiri Abu Yahweh Hasan Selalu berkata Doakan Abi Dan semua mencintai Abi Semua muridnya Abi Semua alumni Semua yang kena sama Abi Dan semua yang pernah bertemu dengan Abi Semoga mereka semuanya masuk dalam surga Bersama Abi Dan kedudukan yang sama Itu selalu beliau katakan Walaupun beliau seperti itu Tapi minta doa kepada anaknya Itu karena saking dia Tidak tahu dirinya sendiri Rahmat kepada siapapun Jangan sampai kita mempunyai seorang lain Kita bukan setengah Tuhan Hati-hati Mungkin barangkali kita mengatakan Ini orang begini Ini orang begini Takutnya sampai Allah balik Akhirnya kita yang begitu Na'udzubillah Sedangkan orang itu orang yang baik Jangan kita Urusan orang lain Urusan Allah dengan dia Bukan urusan kita Urusan kita Ada urusan kita sendiri Yang keempat Yang terakhir Dan sudah tuntas Nabi Muhammad juga sudah tuntas Nabi juga mengingatkan kita Bahwasannya ini PR yang terakhir Dan Nabi sebelum meninggal Sudah memastikan itu Masing-masing dari kita Hendaknya menerakkan hadis Nabi yang berbunyi Khayirukum khayirukum li ahli Wa ana khayirukum li ahli Yang terbaik diantara kalian Adalah yang terbaik kepada keluarganya Kalau kita sudah dikatakan oleh istri kita Kamu adalah suami yang terbaik Kalau orang tua kita mengatakan Kamu adalah anak yang terbaik Anak kita mengatakan Kamu adalah ayah yang terbaik Saudara kita matakan Kamu adalah saudara yang terbaik Kerabat kita matakan Kamu kerabat yang terbaik Tetangga kita matakan Kita tetangga yang terbaik Maka berarti terbaik Insya Allah Selesai sudah Semoga kita termasuk Semacam itu Semoga dimudahkan Untuk kita tahu bahasanya hidup ini bukan dengan gendak kita Sakit kita Senang kita Bahagia kita Gembira kita Allah yang berkendak